Kalau secara mekanisme sendiri, tadi sudah diinformasikan bahwa kalau untuk pembayaran itu kan secara sing kawang ini, sing bebas tepatnya, itu mendapatkan dana dropping dari kantor pusat, di mana klaim yang kita bayarkan adalah klaim yang berdasarkan antrian. Jadi artinya ketika fasilitas kesehatan itu sudah masukkan klaimnya, nanti akan kita proses maksimal 15 hari, dan nanti setelah dropping dari kantor pusat kita bayarkan. Untuk sistemnya sendiri, first in first out. Jadi artinya klaim yang masuk duluan itulah yang dibayarkan. Jadi artinya kita di sini tidak ada diskriminasi bahwa dia rumah sakit paling besar, atau mungkin klaimnya paling besar, tidak ada seperti itu. Jadi berdasarkan antrian dari klaim yang duluan masuk ke BPJS Kesehatan. Total rumah sakit sing bebas ini yang menggabungkan BPJS keseluruhan berapa total? Oke, kalau untuk total rumah sakit yang ada di sing bebas, totalnya ada 14. RTL ya, fasilitas kesehatan, kerujukan tingkat lanjut. 16? 14. Untuk pembayar? Kalau untuk pusat kemas, FKTP ya, lebih lengkapnya. FKTP itu ada dokter keluarga juga selama pusat kemas. Totalnya ada 100. Susing bebas? Susing bebas, betul. Oke, untuk pembayaran klaim ini ada nggak yang di rumah sakit yang masih tertunggak? Untuk yang tertunggak, beberapa. Tapi jumlah dari segi jarak waktu sudah tidak terlalu jauh ya. Artinya di sini hanya keterlambatan beberapa hari saja. Seperti itu. Jadi sudah masuk tagihan jatuh temponya itu sudah di bulan April. Di tahun 2019 ini ada nggak yang memperhentikan tidak lagi berlanjut dengan BPJS? Untuk saat ini masih semua bekerja sama. Harapannya sudah dibayar klaim ini Pak? Kita yang jelas, kita tetap mengharapkan kepada FKRTL atau rekanan kita lah terutama dari fasilitas kesehatan bahwa untuk pelayanan kepada peserta tetap bisa dijalankan. Karena ini adalah suatu wujud lah, suatu bukti bahwa BPJS tetap berkomitmen untuk membayarkan klaim yang sudah ditagihkan dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan kepada BPJS. Dan kita harapkan bahwa pelayanan untuk peserta kita itu tidak ada diskriminasi. Sesuai evaluasi, 3 bulan ini apakah ada kendala terkait dengan penyetoran? Klaim FKRTL atau BPJS mungkin ada masalah, kok ada yang terlambat?